Usai diguyur hujan lebat, ruas jalan protokol di kota Purwodadi, Jawa Tengah, terendam banjir Jumat malam. Banjir menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok dan arus lalu lintas tersendat. Banjir juga merendam sebuah rumah sakit. Arus lalu lintas di kota Purwodadi, Gerobogan, tersendat akibat terendam banjir setinggi 50 hingga 70 cm. Usai diguyur hujan deras selama 4 jam. Sejumlah kendaraan roda 2 pun mogok karena nekat menerobos banjir. Pengendara dibantu warga terpaksa mendorong kendaraan ke pinggir agar tak mengganggu kendaraan lain. Sementara sejumlah pengendara lainnya memilih berhenti hingga menunggu banjir surut. Selain akibat hujan lebat, banjir rutin ini terjadi karena buruknya saluran drainase di sepanjang kota Purwodadi. Pertemuan dari sana itu dari jalan tendean, terus masuk ke jelah yakung itu, pertemuan yang dari sebelah selatan. Jadi berlanjut itu nanti. Banjir tersebut juga merendam sejumlah bangsal rumah sakit Pantirahayu Purwodadi setinggi 30 cm. Meski terendam banjir, seluruh pasien tetap bertahan di dalam ruang perawatan. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AI News, melaporkan.